Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku pengen ngehaut celana Nah disini aku ada beli beberapa jenis celana Ada kulot, terus ada baggy pants juga Terus ada boyfriend jeans yang request yang terbanyak dari kalian Nah langsung aja kita ke barang yang pertama Nah barang yang pertama yang aku beli Aku beli di toko supplier solo disini screenshotnya Jadi kalau kalian pengen beli langsung aja cek ke toko mereka ya Dan ini pengirimannya dari solo guys Dan barang yang pertama yang aku beli itu adalah Celana kulot kancing polo size XL Dan ini aku beli murah banget, cuma Rp38.000 Dan aku ngambil yang warna hitam, ini tuh bagus banget Tadaaa, ini dia barangnya Aku udah cobain juga, aku udah buka Cuman aku plastikin lagi Nah barangnya itu kayak gini guys Bentuknya itu kayak gini Disini ada kancing dua gitu Terus celananya itu ada tali disininya guys Di depannya ada tali, pinggangnya itu karet Nah terus disini ada kantong dua gitu Dan ini yang bagian dalam kantongnya itu ya guys Kayak sisa-sisa kain Tapi gak masalah karena di dalam juga gak kelihatan Untuk celana ini, ini bahannya kret Jadi bahannya itu bertekstur gitu Ini bahannya lebih kurang kayak gini ya guys Di kamera gak terlalu kelihatan Aku udah coba kayak sebisa mungkin buat kasih kalian lihat Tapi kayaknya gak kelihatan ya Nah bahannya ini, ini tuh adem banget Ini juga bahannya melar gitu ya guys Mau dari pinggang, dari bagian kaki juga Ini tuh bahannya melar banget Dan ini bahannya jatuh gitu Jadi ini tuh enak banget dipakai Dan ini tuh harganya murah banget Cuman Rp38.000 Aku tuh sampe kayaknya nyesel banget Cuman beli satu, harusnya aku beli dua atau beli tiga Gak masalah ya Ini untuk pakai daily itu tuh adem banget Enak banget Aku suka banget sama celana yang ini Oke, untuk jahitan Ini jahitannya rapi banget Cuman ada sedikit benang disini Ini tuh gak masalah Dan ini tuh gak mengganggu ya guys Yang lainnya ini tuh aman banget Rapi banget Gak ada masalah sama sekali Sampai ke bawah ini juga jahitannya rapi ya guys Nah ini tuh lingkar pinggangnya Dari 80 sampai muat Sampai 110 cm Jadi biasanya aku kalo pake celana itu Lingkar pinggangnya 85 cm Jadi di atas aku Kalian bisa pake Karena ini tuh melar banget guys Dan panjang celana ini tuh 90 cm Ini tuh sampe ke bawah Dan aku tuh pakenya kayak ngepas gitu Pas banget Gak panjang Gak kependekan gitu Kayak pas banget di aku Dan aku bakalan cobain Supaya kalian bisa liat juga Ini tuh gimana pas aku pake guys Oke selanjutnya aku ada beli celana bagi ripet Dan ini tuh size-nya ada yang size besar Ada XL sampai XXL Nah terus yang ini aku ngambil variasinya yang XL aja Soalnya yang XXL itu Kata review-review yang orang beli sebelumnya itu Kayaknya angkat dia bilang kebesaran gitu guys Jadi aku ngambil yang XL aja Nah guys bentuk celananya itu kayak gini Di depannya ini agak ada sobeknya gitu ya Nih ada dua sobeknya dua belanya tuh kayak gini Terus yang ini pinggangnya itu karet nih karet banget Di bagian pinggang di depannya itu ada tali gitu Dan celananya itu bisa diserut Beda sama celana yang pertama Yang celana yang pertama itu Talinya cuma sebagai aksesoris aja Tapi kalau ini talinya tuh bisa diserut gitu ya guys Terus disini ada kantong dua Dan ini tuh kantongnya gak terlalu dalam Juga gak terlalu dangkal banget Cuman guys disini kayaknya harus aku golongin lagi Nih di bagian kantong soalnya cuma muat segini doang Sekecil ini harusnya sampai ke atas gitu ya guys Jadi nanti aku bakalan bolongin sendiri pake pisau Nah bagian belakang celana itu bentuknya itu kayak gini Polos cuman disini agak bagian putih-putihnya gitu Oke kita lanjut lagi ke bagian yang sobek-sobek di depannya Di dalamnya itu ada kayak kain lagi Jadi gak bakalan celana ini robek-robeknya itu gak bakalan tembus guys Nah ini tuh lingkar pinggangnya 70-100 cm Jadi menurut aku pas aku pake ini tuh pas banget Jadi gak terlalu besar Gak terlalu sempit juga Ini tuh nyaman banget menurut aku Dan kainnya ini kita cek Ini tuh gak melar sama sekali ya guys Jadi kalau kalian kalau udah baca descriptionnya Kalau di atas 100 atau sekitar 95 Mending gak usah beli karena ini tuh gak melar Takutnya pas beli kecewa gitu gak bisa dipake Oke sekarang kita pindah toko Ini aku beli di toko Weki underscore apparel 7 Dan yang pertama aku beli di toko ini Aku ada beli celana boyfriend for waist Dan menurut aku ini celana yang paling unik Ini celananya aku hampir mau ketawa Lihat celana ini tuh lucu banget By the way celana ini tuh tebal banget Jeansnya itu kayak bagus banget Tapi yang kalian harus tau sebelum beli celana ini Ini celananya itu gak melar guys Walaupun celana ini tuh cakep banget Aku tuh gak bisa pake Sayang banget Nah celananya itu kayak gini Ini sebelahnya warna ini yang agak tua Tapi yang sebelahnya lagi ini tuh kayak warna light gitu Nih kalian bisa lihat celananya tuh kayak gini Ini tuh kayak lucu banget Terus kayak fashion banget gitu sih menurut aku Nah aku mau jelasin dulu Celana ini Ini tuh celananya gak Apa samanya Gak dicahit mati Jadi masih ada lubang kayak gini guys Celananya tuh kayak gini Ya ampun Aku gak bisa bayangin Kalau aku pake celana ini Tanpa yang ininya Cuman pake sebelah doang Kayak orang gila ya Nah guys di bagian belakang Ini tuh celana yang Si Nafi yang ini Yang bagian pinggangnya Sampai melilit ke depan gitu Kayak gini Nah Jadi di bagian depan ini Ada resleting lagi Eh bukan resleting Ada butang Ini butangnya itu kayak gini gengs Jadi dua kali di kancing gitu Tapi untuk bagian resleting Cuman satu doang guys Cuman yang bagian si Yang light aja Cuman aku agak khawatir gitu ya guys Soalnya kan ini celana yang bagian lightnya Cuman sepedek ini nih Aku takut kalo yang di bawah aku Make jongkok Keliatan gak ya Terus guys disini tuh ada label Nih ada label mereka Mereka nulisnya harganya itu 400 ribu Ya sah kalo aku beli celana Aku beli size nya yang 31 Tapi pas aku baca review Review dari Orang-orang yang beli sebelumnya Mereka bilang ini kebesaran Jadi aku ngambil Yang size 30 Aku pikir udah muat Tapi ternyata ini tuh gak muat sama aku Ini tuh kayak kekecilan banget Sempit banget Dan ini celananya itu Gak melar sama sekali guys Jadi kalo melar Mungkin masih bisa masuk ya 31 Tapi kalo ini tuh Gak melar sama sekali Jadi menurut aku Kalo kalian beli Yang biasanya pake size 29 Kalian harus ambil yang 30 Lanjut lagi Aku ada beli Pool and Beard Boyfriend Jeans Dan ini aku beli harganya Murah banget Cuman 77 ribu guys Nah yang celana ini Aku ngambil yang warna Nafi Ini juga size nya 30 Atau strip XL Tapi celananya aku tetep Gak bisa pakein Celananya itu tuh Bagus banget nih Kalian bisa liat Celananya itu bagus banget Jadi kalo kalian pake Menurut aku Yang size nya Di bawah aku Atau biasa kalian pake Size 27 Atau 28 Kalian mending ambil Yang 29 Agak gede dikit Gak masalah ya guys Dan ini tuh Sayang banget Gak bisa dipake Jadi menurut aku Aku bakalan beli Baru lagi kayaknya deh Ini celananya tuh Gak straight sama sekali Ini tuh gak melar Ini tuh kayak celananya Aduh sayang banget Pokoknya gak bisa dipake Aku Di belakang celana ini Ada tulisan Full and Peer nih Untuk bahan ini Bahannya bagus banget Aku suka banget sama bahannya Dan ini tuh tebel banget guys Celananya itu Bukan celana yang Jeans tipis Ini tuh tebel banget Aku saking cinta banget Sama celana ini Sayangnya gak bisa pake ya guys Dan untuk jahitan Kalian bisa liat Nih jahitannya Kayak gini Gak ada masalah jahitan Sama sekali Dan disini kantongnya Ada dua Di kiri kanan Terus ada nempel yang ketek Disini yang kecil Di atasnya Terus di belakang Ada dua kantong lagi guys Lanjut Kita pilih toko lagi ya guys Ini aku beli di toko Sis Klotir Kalian bisa liat screenshotnya Itu disini Aku bakal taro Dan ini pengirimannya Dari kota Jakarta Utara Dan aku ada beli Celana jean kualita 7 per 8 Laser brown Sobek Tidak tembus Dan aku beli harganya Rp110.400 Dan disini Keterangannya habis Ini tuh Banyak Yang terakhir yang aku beli Tapi kalo kalian cek lagi Ke toko mereka Ini sebenernya masih ada ya guys Dan ini aku ambil Yang size 31 Ini tuh cantik banget Nih Celananya tuh Taraaa Kayak gini Ini tuh warnanya cakep banget Aku suka banget Sama celana yang ini guys Kalian bisa liat Celananya tuh kayak gini Ini lebih dekatnya kayak gini guys Ya ampun Ini tuh celana favorit aku banget Ini tuh bahannya melar nih Jadi kalo kalian beli Ini bakalan muet juga Ini tuh melat banget Bahannya Dan adem banget Aku cinta banget Sama celana yang ini Ini jahitannya Nggak ada masalah Sama sekali Untuk kantong Ini kantongnya Dalam ya guys Kayak gini Ini kantongnya dalam Nggak terlalu dangkal banget Dan untuk resleting Ini resletingnya Bukan resleting yang abal-abal Ini resletingnya Kayak bagus banget gitu Terus disini ada kantong Dua disini ya guys Terus Biasakan celana jeans Emang dominannya Ada kantong nempel di atasnya Di belakang Di bagian belakang Ada dua kantong Di bagian belakang sini Nah di bagian bawah ini Ini kalian bisa liat Potongan kainnya Emang kayak gini Jadi kalian bisa lipat Kayak gini guys Ini tuh kayak Fashion banget Aku Oke sekian dulu Video aku hari ini Semoga video ini Membantu dan bisa Jadi referensi kalian Kalau pengen beli celana ya guys Dan jangan lupa Like video ini Comment di bawah Video apa selanjutnya Yang harus aku buat And subscribe Bagi kamu belum subscribe Di channel aku Dan bagi kamu Sudah subscribe Jangan lupa Nyalain tombol lonceng notifikasi Di sebelah kanan bawah Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku And see you on my next video Bye bye